Ketua DPC PKB Pemalang Iskandar Alisha Banna menyebut dukungan untuk Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Tengah ini merupakan hasil mesyawarah bersama. Ada sejumlah alasan pengurus DPC PKB Kabupaten Pemalang hingga kader dan simpatisan solid mendukung maju di Pilgub Jawa Tengah yang akan berlangsung November 2024 mendatang. Salah satunya melejitnya popularitas dan elektabilitas PKB di Jawa Tengah. Selain itu, politisi yang juga pengasuh penduk pesantren asrama perguruan Islam Tegal Rejo Magelang itu dinilai sebagai figur merakyat dan juga disebut-sebut sosok cendikiawan dan visioner. Kita sepakat bulan bahwa PKB Kabupaten Pemalang pengurus dari mulai yang terbawah ranting DPAC, kemudian pengurus DPC, kemudian kader dan simpatisan ini mengajukan Gus Yusuf sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Apa yang menjadi alasan DPAC, PKB mengusung Gus Yusuf? Bahwa semangat kebangkitan Ijororoyo di Jawa Tengah 2024 ini tidak lepas dari figur beliau, Gus Yusuf Udori, seorang Kiai yang juga ketua DPP PKB Jawa Tengah. Ini sangat mengayomi, mengademi kita masyarakat di Kabupaten Pemalang, di Jawa Tengah. Iskandar menambahkan sosok gubernur ke depan, kader dan simpatisan ingin punya figur gubernur Jawa Tengah yang arif, bijaksana, bisa mengademi, ngayomi, dan dekat dengan masyarakat sampai ke lapisan yang paling bawah. Di geradiamus pincap ini, DPC PKB Kabupaten Pemalang menegaskan akan fokus mempersiapkan diri menjelang kontestasi pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah.